Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas-tugas sudah dikerjakan, tapi memang saya sudah download, sudah saya list juga, ada dua nama kayaknya yang belum mengumpulkan. Ini saya mau memberikan terkait dengan masukan saya untuk tugas-tugas yang Mbak dan Mas sudah selesai mengerjakan. Yang pertama tugasnya itu kan tentang timbang terima ya, mencari jurnal ataupun video selanjutnya dianalisis. Memang kita fokusnya kan ketimbang terima dari perawat ruangan ke perawat oka atau ke perawat anestesi atau dari perawat anestesi ke perawat ruangan. Memang susah ya dan untuk penelitian juga jarang. Kemarin saya searching YouTube-nya, alhamdulillah ketemu yang di file YouTube yang saya tambahkan. Nanti silakan dilihat lagi, itu YouTube video in English. Tapi itu yang paling menggambarkan, serah terimanya itu seperti apa. Oke, kita lihat satu-satu. Ini tugas yang pertama oleh Pak Herul Amin. Judulnya adalah tentang jurnal ya, komplikasi yang berhubungan dengan transport anestesi. Intinya gini, komplikasi yang berhubungan ketika pasien di fase transportasi setelah dia menjalani prosedur operasi atau prosedur setelah dibiyus. Itu adakah komplikasi atau apa yang harus diperhatikan? Ini jurnal dari Pak Herul ceritanya itu. Cuma karena ini jurnal in English, saran saya kalau misalnya mau menterjemahkan itu, yang pertama itu adalah perkalimat. Sehingga ketika membaca, jangan langsung semuanya. Sehingga ketika membaca, dipilah. Oh, ketika satu kalimat ini saya terjemahkan, maksudnya apa ya? Tapi kalau semuanya, akhirnya kita jadi kalimatnya kacau. Seperti itu. Terus, apakah jurnal ini berkaitan dengan timbang terima? Ini enggak berhubungan banget dengan timbang terima ya. Ini tuh jurnalnya itu tentang ketika pasien menjalani transportasi, pemindahan ke ruang perawatan atau ke ECU, apakah akan muncul komplikasi ketika iya komplikasi apa? Kayak gitu. Terus ini ya, misalnya di sini hasil penelitiannya bahwa komplikasi yang terjadi misalnya adalah terkait dengan pernapasan, terus habis itu ada yang henti jantung, tapi henti jantung mungkin kaitannya enggak ada dengan timbang terima. Nanti di akhir akan saya bahas terkait dengan timbang terimanya itu seperti apa sih? Jadi untuk jurnal ini belum terlalu masuk, masuk ke dalam tugas timbang terima dari perawat anestesi ke perawat ruangan atau dari perawat ruangan ke perawat anestesi. Ini tugas yang Pak Herul. Terus selanjutnya adalah tugas dari ini, parah ya. selanjutnya adalah tugas dari Farah. di sini adalah apa saja yang harus disampaikan pada anestesi klik-klik operan. Ini belum ngomongin tugas Farah, ini adalah pertanyaan pemicu saya untuk diisikan di forum diskusi. Jadi ini jawaban yang betul untuk didiskusi, tapi untuk terkait dengan tugas, ini belum menjawab tugas saya ya. Terus walaupun ini digabung dengan YouTube-nya ya, cuma YouTube-nya nanti saya cek dengan yang lain, karena tadi YouTube yang sudah saya cek itu ngomonginya adalah posisi pasien sudah di kamar operasi, bukan ketika operan. Ketika sudah di kamar operasi itu cuma validasi dari perawat anestesi, dari tim-tim yang akan bekerja, bukan itu ya. Ini nanti saya cek kembali tugasnya si Farah terkait dengan link YouTube-nya, karena tadi saya cuma membaca bagian atas. Di sini Farah ngomong tentang ya benar ya, bahwa timbang terima di kamar operasi memang ya bahwa cuma untuk bahwa kedua kelompok harus siap, menyiapkan buku catatan. Ini adalah masih yang kaitannya timbang terima perawat di ruangan perawat inap, bukan antara perawat ruangan dengan perawat anestesi. Ini masih ada kalimat bahwa dari nurse station perawat berdiskusi melaksanakan timbang terima di nurse station-nya. Jadi memang memang ada timbang terima perawat, antara perawat dari yang si pagi dengan si siang, si siang dengan si malam. Terima kasih kan itu perawat lah. Sementara kalian kan perawat anestesi. Jadi operannya ya antara perawat ruangan dengan perawat anestesi kalian untuk pasien yang akan di operasi. Seperti itu. Jadi untuk tugasnya ini masih belum cocok untuk belum benar terkait dengan apa yang harus dianalisis. Begitu ya Farah Mudeng ya. Terus selanjutnya kita lanjut lagi ke tugasnya siapa ini punyanya Nisa Mega Gumulang. Ini juga tadi YouTube-nya sudah saya cek. Ini ada dua YouTube yang sama memang untuk apa sih video timbang terima itu masih jarang adanya kebanyakan timbang terima yang antar perawat di dalam satu ruangan. Ini kan ibaratnya dari ruangan A ke ruangan B. Iya kan dari ruang rawat inap ke ruangan operasi. Jadi memang belum ada jarang sekali. Ini punya Nisa Mega. Nah ini juga sebenarnya bukan lagi timbang terima. Ini adalah prosedur ketika perawat pasien sudah ada di ruang Oka bahwa oh perawat dan dokter memperkenalkan diri cek lagi identitas operasi inform konsen cek alergi ini lebih ke ketika pasien sudah ada di ruang Oka sebelum dilakukan operasi apa saja yang akan dia dapat perlakuan apa gitu. Ini tugas dari Nisa Mega jadi belum tepat juga karena tugasnya lebih ke arah timbang terima dari perawat ruangan ke perawat Oka atau dari perawat Oka perawat anestesi tadi ke perawat ruangan entah itu ruangan ICU ataupun ruang rawat inap. Terus disini juga misalnya melakukan timbang terima jadi awalnya adalah dia tentang di anestesi di dalamnya ya kan perawat ruang pre-op dan dokter memperkenalkan diri ruang pre-op jadi misalnya ini ruang rawat inap gitu menanyakan operasi pesetujuan alergi resiko menanyakan resiko melakukan timbang terima nah ini ini yang harusnya dibahas melakukan timbang terima itu apa saja yang disampaikan nah ini perawat ruang pre-op menanyakan kesiapan alat kepada perawat anestesi perawat ruang pre-operasi menyerahkan data pasien kepada penata anestesi pasien dipindahkan ke ruang operasi jadi video ini bukan penjelasan ini karena di video tadi saya sudah cek itu posisinya pasien sudah di dalam kamar operasi di ruang transfernya jadi kalau dengan pembacaan alur seperti ini enggak enggak sama beda kalau ini kan perawat ruang pre-operasi dan dokter anestesi jadi kayak settingannya masih di ruangan padahal posisinya tadi pasien sudah berada di ruang oka seperti itu dan ini ibaratnya operan itu operan di dalam ruangannya jadi antara yang menerima transfer dengan dokter bedahnya dengan tim bedahnya ini loh pasiennya apa dok kamu tahu enggak mau operasi apa sih dok pasiennya dan sebagainya dan itu bukan timbang terima bukan timbang terima yang dimaksud oleh tugas saya terus selanjutnya kita lihat lagi tugas yang lain tadi Farah sudah Herul sudah terus ini adalah tugasnya siapa ini ini tugasnya Fitri Aningsi ini jurnal ya analisis perawat terhadap pelaksanaan timbang terima sesuai SOP nah jurnal yang diambil adalah pengaturan perawat tentang timbang terima jadi ini juga masih umum jadi ini punyanya perawat ya kalau Mbak Fitri Aningsi apa siapa ini tadi Mbak Fitri Aningsi kan perawat anestesi jadi pengetahuan timbang terima perawat di ruangan ya hanya untuk pengetahuan karena besok ketika di ruang operasi di ruang anestesi ya akan berbeda timbang terimanya dengan yang perawat antar sih walaupun memang perawat anestesi itu lingkup kerjanya ya sebelum pasien di operasi selama pasien di operasi sama setelah pasien di operasi seperti itu tapi untuk jurnal ini belum benar karena ini ngomonginya adalah timbang terima secara umum bukan yang khususnya Anas tesi begitu enggak ya Mbak Fitri Aningsi terus selanjutnya kita lihat tugas yang lain punya ini juga sama ya tadi video link youtube nya sama ya cuma penjelasannya hampir betul ya ini yang dilakukan ini yang dilakukan ketika timbang terima operasi identitas pasien rewet alergi inform konsen jadi harusnya timbang terima itu ya antar perawat gitu ya ini berarti nanyanya ibaratnya perawat anestesi nanya ke perawat ruangan kalau intra ya enggak ya kan terus selesai operasi berarti dari perawat anestesi disampaikan ke perawat ruangan ya yang dilakukan ketika menyerahkan pasien ke perawat ruangan TTV pencocokan apa sih berkas-berkas bukan ya jadi ditambahkan saja Mbak Harnita apa yang disampaikan si perawat anestesi ya jadi harus ada SOP nya tadi saya udah lihat youtube nya tadi youtube yang saya lihat yang di rumah sakit Pelni ini lebih ke arah apa lebih ke arah mana tadi Harnita lebih ke arah umum gitu ya jadi ini harusnya ke khususnya adalah anestesi selanjutnya adalah kita lihat selanjutnya ini adalah dari Ratri dia ngomong dia juga sama link youtube nya kayak yang tadi di rumah sakit Pelni terus dia adegan yang perawat nanya ibu namanya siapa ibu mau operasi apa dia menginterpretasikan bahwa yang bertanya-tanya tadi adalah perawat kepala ruangan bisa saja yang bertanya-tanya tadi adalah katimnya katim yang akan operasi jadi interpretasinya masih belum tepat terus habis itu ini juga posisinya bukan posisi timbang prima tapi lebih ke alur pasien ketika akan di operasi bahwa dia akan menanyakan ke anggotanya bahannya berapa alatnya sudah siap belum ketika ada resiko yang mungkin muncul apa yang akan dilakukan oleh tim kesehatan si tim kesehatannya sudah tahu belum bahwa itu yang akan dilakukan ketika pasien ada komplikasi jadi ini sama juga masih belum tepat terus selanjutnya adalah tadi terakhir adalah hernita farah sudah herul sudah terus selanjutnya punya milka milka coba kita lihat di sini oh dia alamat jurnal jadi kalau yang di bab 2 ini ini bukan jurnal ini adalah naskah publikasi dan itu hanya berupa bab 2 dia hanya berupa teori bukan jurnal kalau jurnal itu kan hasil penelitian yang dipublikasikan kalau hanya bab 2 berarti dia hanya teori walaupun teori ini benar tapi tugasnya belum benar ini kan teori teori tentang timbang terima sudah benar teorinya tapi tugasnya adalah bukan mencari teori tapi mencari jurnal atau mencari video kaitannya dengan timbang terima cuma untuk pengetikan siapa ya tadi milha pengetikannya kacau ya maksudnya harus banyak belajar karena untuk persiapan skripsi atau tugas akhir ya ini masih banyak banget yang pengetikannya masih belum tepat terus selanjutnya adalah kita ke tugas yang lain siapa ini di Atika punya di Atika ini juga Youtubenya kayaknya yang di rumah sakit Pelni tadi menanyakan cuma disini cuma menanyakan riwayat perawat bertanya pada penata tentang kesiapan alat malah perawatnya yang nanya enggak ya ibaratnya kalau yang namanya timbang terima atau peran jadi ini saya bahas langsung disini peran itu atau timbang terima adalah apa apa pengalihan ya pengalihan perawatan dari perawat A ke perawat B ibaratnya nah ini berarti dari pasien dari perawat di ruang rawat inap ke pasien anas tesi yang di kamar pedahnya yang di kamar OK tujuannya apa sih jadi tujuan yang pertama adalah biar kesesuaian antara program dengan kenapa harus dioperkan biar programnya dokternya kemarin minta di operasi sesuai prosedurnya dan tetap harus diutamakan keselamatan pasien terus selanjutnya adalah dengan adanya operan otomatis secara legal itu serah terima kewenangan bahwa oh ini ya pasienku diserahkan ke kamu berarti sekarang jadi tanggung jawabmu tanggung jawab perawat yang ada di ruang OK terus selanjutnya dengan adanya timbang terima otomatis semuanya sudah siap-siap ini loh pasien saya mau dioperasi di ruanganmu ibaratnya pasien kuta alergi ini loh karena sudah tahu rewet alerginya otomatis perawat anestesi oh ya berarti untuk obat premedikasi obat ini jangan diberikan karena pasien ini alergi terhadap ini seperti itu ada gambaran ya terus selanjutnya tahap persiapannya apa sih jadi harus mempersiapkan antara dua orang tadi antara perawat ruangan dengan perawat anestesi otomatis harus menyiapkan identitas pasien dan pada saat operan tadi harus ada validasi bener orasi bener orasi seperti itu sama berkas-berkas yang lain ya ada inform konsen terus checklist apa saja persiapan yang sudah dilakukan terus terkait dengan administrasi selain inform konsen ya otomatis ada hasil ronsen ya kan hasil pemiksaan lab seperti itu terus selanjutnya adalah kepada saat timbang terima apa saja urut-urutannya yang pertama adalah perawat ruangan perawat ruangan ya otomatis dia harus sudah fix dulu terkait dengan jadwal operasi area mana yang akan dioperasi sesuai dengan sasaran pasien safety ya tepat lokasi tepat pasien dan tepat prosedur tepat lokasi berarti sudah mulai disiapkan di ruangan rawat inap terus selanjutnya adalah perawat ruangan tadi mengisi berita acara terus selanjutnya adalah disiapkan berkas-berkasnya terus selanjutnya adalah identitas pasien disiapkan rekam medisnya disiapkan terus selanjutnya adalah ketika pasien ada pengobatan ada infus apa-apa ya poin disertakan disitu sama persiapan terkait dengan obat-obatan maupun kemarin hasil pemeriksaan penunjang terus habis itu barulah pasien dibawa ke ruang oka terus selanjutnya disitu perawat ruangan menyerahkan pasien berserta berkas-berkas tadi sambil dilisankan ya sambil dilisankan apa saja yang disampaikan misalnya oh pasien ada riwayat alergi terhadap obat ini terhadap makanan ini seperti itu disampaikan terus selanjutnya adalah perawat anestesinya menerima berkas tadi sama meriksa keleng kapan oh iya inform konsennya tadi kamu bilang sudah ada tapi ini kok gak ada jadi diklarifikasi terus selanjutnya perawat anestesi juga ngecek terkait dengan persiapan darah obat-obatan atau peralatan untuk terkait dengan anestesi terus nanti kalau sudah selesai operasi selanjutnya adalah perawat anestesi mempersiapkan pasien untuk dioperkan ke perawat ruangan atau perawat yang ada di ICU dimana di ruang transfer selanjutnya adalah dijelaskan juga tadi nanti seperti jawabannya Pak Herul tadi kan pertanyaan saya di forum diskusi adalah apa sih yang disampaikan ke perawat ruangan dari perawat anestesi benar ya jalannya operasi tadi gimana ada penyulit gak penyulitnya apa terus yang sudah dilakukan apa nanti di ruangan pasien akan disuruhnya apa makannya jam berapa detail minumnya jam berapa detail terus posisinya posisinya nanti mau bagaimana itu juga disampaikan oleh perawat anestesi ke perawat ruangan terus sebelum ditransfer tadi otomatis perawat anestesi harus melakukan pengecekan ya pengecekan terkait dengan apakah pasien memang sudah boleh diantar ke ruangan kalau misalnya pasien dewasa dia diceknya pakai aldred score aldred score itu dilihat dari apa saja yuk masih ingat dari aktivitasnya dia dari pernapasan dari tekanan darah dari warna kulit dari kesah darah nanti diskor kalau lebih dari 8 berarti dia bisa dipindah ke ruangan kalau pada anak-anak nanti pakai steward score dilihat si anak tadi dilihat dari pergerakannya pernafasannya dan kesadarannya skornya otomatis karena dia poinnya sedikit poin yang dinilai hanya 3 yang aldred score tadi otomatis angkanya juga beda kalau tadi aldred score itu lebih dari 8 bisa dioper kalau ini lebih dari 5 terus kalau pasiennya prosedur operasinya dengan spinal anestesi maka penilaianya dengan bromage score jika skornya lebih dari 2 baru dipindah ke ruangan bromage score nanti dilihat dari kemampuan fleksi dari ekstremitas terus ini tadi jawaban Pak Herul kait dengan apa saja yang disampaikan disini tadi yang tadi saya jelaskan masalah anestesi tadi apa terus tindakan pembedahannya masalah-masalah yang dihadapi terus nanti posisi makan minum terus misalnya ketika terjadi komplikasi di jalan apa yang harus dilakukan itu sudah disampaikan disitu karena tadi penelitian jurnal penelitian Pak Herul juga terkait dengan komplikasi pada saat mentransfer jadi itu juga harus disampaikan oleh perawat anestesi pada saat timbang terima keperawat ruangan terus untuk tugasnya Fitri Aningsih masih sama ya bahwa operan perawat anestesi jawabannya masih yang perawat kayak operan perawat yang ada di ruangan di nurse station jadi kayak intervensi yang sudah dilakukan belum dilakukan terus apa sih masalah keperawatan lebih ke lebih ke kayak perawat ruangan bukan itu ya oke saya rasa itu saja dari saya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh